halong bay merupakan salah satu dari keajaiban dunia yang telah ditetapkan UNESCO bersama juga dengan pulau komodo di Indonesia kita akan berbagi bagaimana perjalanan kita ke halong bay dan berapa budget yang kita keluarkan untuk menuju halong bay serta fasilitas apa saja yang kita dapatkan ketika kita melakukan perjalanan ke halong bay ini rasanya ini akan lebih murah dibandingkan jika kita harus ke Raja 4 Papua dimana biayanya yang terlalu tinggi membuat kita kesulitan untuk ke Raja 4 Papua dan di Vietnam ini ada tempat yang lebih murah dibandingkan ke Raja 4 pada jam 8 pagi kita dijemput menggunakan bus dimana di tempat kita menginap kemudian kita lanjutkan perjalanan dari kota Hanoi ke halong bay sekitar dua jam perjalanan di sepanjang jalan kita disuguhi dengan pemandangan-pemandangan indah dari negara Vietnam kita pun dibawa sehingga sebentar ke Museum Mutiara dimana disini ada pengrajin pengrajin Mutiara dan ada kita juga jual hasil-hasil dari Mutiara Bu lagi belanja apa Bu? belanja Mutiara mau beli Mutiara Bu? iya 76 juta Pak berapa Bu harganya Bu? 75.750.000 yaitu teluk halong menggunakan kapal atau cruise ini adalah kapal yang membawa kita berlayar dimana kapal ini bernama Rena premium cruise dan setelah kita masuk maka kita diberikan handuk hangat setelah itu kita akan duduk di meja masing-masing untuk mendapatkan hidangan makanan untuk menu yang dihidangkan di kapal ini tidak ada babi dan tidak ada sapi hanya makanan laut nasi dan sayur-sayuran selain itu kita juga bisa memilih makanan vegetarian saat makan siang kita bergabung dengan rekan-rekan berbagai negara kami mendapat rekan dari Costa Rica dan Jepang setelah makan kami memutuskan untuk naik ke atas dan mengambil foto-foto untuk kenangan bersama saat di atas kita juga ngobrol asik bersama rekan-rekan baru yang kita ketemu dengan hari berbagai negara saya dari Jepang, Hong Kong, Costa Rica dan Jepang say hi to indonesian 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 video saya oh tidak bagaimana kamu bilang saya tidak tahu bagaimana saya berbicara indonesian saya berbicara Inggris halo halo saya dari Hong Kong konnichiwa Nobu desu halo Hiroko Hiroko dari Jepang saya dari Costa Rica Costa Rica kapal kita pun singgah ke sebuah pulau dan kita akan menaiki tangga serta masuk ke dalam gua gua ini sangat luas dan sangat sejuk serta ketika kita mengalaminya langsung melihat langsung ke dalamnya terasa sangat indah sangat indah mungkin tidak terlihat di kamera ini namun ketika kita masuk langsung kita akan melihat bagaimana keindahan dari gua ini selanjutnya kapal kita bisa memasaknya singgah ke suatu tempat untuk kita bisa bermain kayaking atau bisa juga jika kita malas kita hanya menaiki perahu yang ada pendayungnya oke, be careful oke, sekarang kita di Goa kita tidak boleh kayak kita naik perahu bye-bye you can send this to us i'm tired go 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 remove go 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 sambil melihat sunset dan kita juga bisa menikmati teh hangat di sini bagi kita yang muslim tidak meminum wine maka kita memilih minum teh hangat setelah itu sampai di pelebuhan kita kembali diantar ke kota Hanoi menggunakan bus agar kita bisa kembali ke penginapan semua aktivitas kita dari pagi sampai malam dengan segala fasilitas yang kita terima ini kita hanya membayar sebesar 600 ribu rupiah dan kita membeli biasanya melalui aplikasi klub nantikan video-video menarik lainnya selama perjalanan kita di Vietnam oleh karena itu bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini selamat menikmati